Tidak ada gimana, Islam itu gendul cinta Kita balik lagi di Assalamualaikum Bunda 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 Buat Bunda yang baru bergabung di rumah Tema kita pada pagi hari ini adalah Gak enak hati, jadinya susah sendiri Ada yang baper gak? Silahkan Jangan disimpen-simpen nanti dibawa pulang Tadi harusnya nanya nih, gitu loh nyesel loh Siapa nih? Yang depan boleh, silahkan Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Nama saya Saniti dari Majestalim Istiqomah Kelapa Dua Wetan, Ciraca Iya Bunda Baper nih Bunda Teman saya pinjam uang saya 5 juta Katanya mau beli kebutuhan yang sangat dia inginkan Iya Mau pinta suaminya Suaminya lagi banyak pengeluaran Iya Dia janji sebulan kemudian akan dia bayar Tapi Sudah dua bulan Agak bayar-bayar Tidak bayar-bayar Cuma saya gak enak aja mau nagih Baik Kata teman yang lain Tagih aja saya harus tegas Karena kan itu harus dibayar Iya Kita harus menanggi hak kita Tuh Kalau perlu bilang sama suaminya Bunda Tapi saya gak enak Bundanya apa nih Bagaimana sikap saya Assalamualaikum Ya Bunda Iya Kita kalau emang kagak ikhlas Ya udah tagih Kalau emang susah gak enak hati Ikhlasin itu lebih baik bagimu Kata Allah subhanahu Wa ta'ala Ini kita gak sampai sepi Banget kagak di Iringin ama arrohim Tapi bunda Tapi kalau umpamanya Si Punya-punya utang Dalam keadaan Mampu Terus dilihat sama bunda Lagi healing Lagi jalan-jalan Boleh berat Tadi Apalagi suaminya gak tahu nih Kalau ketahuan nanti itu Itu duit emang apa duit suami Yang dipakai Duit emang apa duit suami Nah Pokoknya diem-diem Bantuin temen nih ya Maksudnya ya Oh iya bunda Boleh Ditagi boleh Langsung aja tagih Gedor Apalagi dia lagi healing tuh Langsung tagih Sampering ke tempat dia healing Halo Gitu ya bunda Kaget dong ya berarti Kaget pasti ya Bund Bunda Iya Masih ada yang baper silahkan Ayo Siapa Siapa Tadi yang di depan udah nih Sekarang yang di belakang ya Mohon maaf nih Cie Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Saya Ibu Endang Dari Majelis Taklim Istiqomah Kelapa Duawetan Ciracas Iya Ciracasnya kenceng juga ya Baper nih bun Iya Bun Saya Orangnya itu Selalu Belak-belakan Wah bagus Terus Ada temen saya Kalau minta tolong Minta bantuan Karena saya merasa Tidak bisa Saya kira Saya tidak sanggup Langsung saya tolak Bagus Tapi temen saya Yang satunya lagi Dia bilang saya Katanya Saya ini Kurang sensitif Tidak punya empati Oke Begitu Terus Yang saya tanyakan Apakah sikap saya Yang seperti itu Salah Ya Baik Padahal saya itu Ingin jujur Jadi tidak Merugikan Diri sendiri 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 Baik bunda Terima kasih Bagus banget pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kelihatan dari wajahnya Iya Karakternya bunda ini Seperti ini nih Yang bilang Tidak 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 Biasanya orangnya Gak bisa basah-basi ya bunda ya To the point Emang begitu ya bunda ya Mata temen-temennya Kalau misalkan temennya bilang Ini ayo makan Eh enak gak enak Kalau yang enak Kalau bunda kayaknya Enggak Gak enak Gitu kali ya Dimana bunda Silahkan Itu ya bunda Mohon maaf ya bunda ya Baik dibahas ya bang Ya bahas Bunda Bunda Jujur Dalam pergaulan Itulah nomor satu Supaya tidak ada Rahasia diantara kita Tidak ada dusta diantara kita Karena kata baginda Rasulullah S.A.W La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li ahihi Ma yuhibbu li nafsih Kata Nabi Tidaklah dikatakan Sempurna iman seseorang Sebelum dia Bisa mencintai orang lain Seperti dia mencintai dirinya sendiri Kalau saja dia berkata Belak-belakan Jujur Tidak menyakiti orang lain Tidak apa-apa Kan beda-beda nih Ada pembahasan yang jujur Memang bagus Ada yang Jujur sih Tapi Tata bahasanya diatur Itu juga ada Perbedaannya Jadi kita bisa menimbang-nimbang Kita bisa lebih berhati-hati Ulama dalam kitab akhlaq Bahwa kalau kita bergaul Harus lembut Sesama lingkungan Pada lingkungan kita Karena insya Allah Kalau kita santun Lembut dalam tata bahasa Insya Allah Kita akan disenangi oleh orang lain Bahkan kita akan mendapatkan keberuntungan Karena banyak temennya Nah kalau kita belak-belakan Khawatirnya ada yang terluka Sehingga bisa menjauhi kita Nah Alhamdulillah Jujurnya bagus Cuma bahasanya aja Cara komunikasinya Nah abis ini kita balik lagi Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda